Semangat pagi sahabat dunia tambang kita Kita bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan UJP Dan pada malam hari ini yang menjadi topik bahasan kita adalah Terkait dengan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi UJP Akan tetapi sebelum kita mulai diskusi Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya Like, share, dan juga komen Sahabat dunia tambang kita Pembahasan kita pada malam hari ini kita mulai dengan Membahas apa saja hak UJP Nah, sebagaimana dicantumkan pada Permen SDM nomor 11 tahun 2018 Tepatnya pasal 70 mengenai hak UJP diantaranya adalah Yang pertama, melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya Melakukan kegiatan yang sesuai dengan bidangnya Artinya, kegiatan yang sesuai dengan bidang yang tertera pada UJP Nah, kemudian yang kedua, mengubah bidang usaha yang tercantum pada UJP Bisa saja sebuah UJP, bidang-bidang yang tercantum di dalamnya sesuai dengan permohonan awal Nah, kita sudah bahas bahwa sesuai dengan lampiran 7, capman 1796 Bahwa di sana ada 3 jenis, 12 bidang, dan 74 sub bidang Nah, pada permohonan pertama, sebuah perusahaan jasa bisa saja memohon hanya misalnya 3 atau 4 bidang Misalnya diantaranya pengangkutan, kemudian penambangan terbatas pada OB, dan konstruksi misalkan Hanya 3 dimohon di awal Akan tetapi, kemudian setelah berjalannya waktu, setelah 1 tahun UJP Terbuka peluang untuk bisa mendapatkan pekerjaan di bidang audit Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja misalnya Padahal di UJP awal itu belum ada Maka sangat dimungkinkan untuk merevisi UJP tersebut Merevisi dalam artian menambah bidang Jadi merevisi itu bisa merubah atau menambah Baik itu jenis, ya dimana kita sudah bahas bahwa ada 3 jenis Konsultasi, perencana, dan pelaksana Nah, atau merubah atau menambah bidang usaha Atau merubah atau menambah sub bidang usaha Nah, itu sangat dimungkinkan Nah, kemudian hak yang ketiga adalah mendapatkan perpanjangan UJP Nah, tidak dibatasi berapa kali perpanjangan Umur UJP, kita sudah bahas di awal pertemuan Bahwa UJP itu berumur atau masa berlakunya adalah 5 tahun Dan perpanjangannya pun 5 tahun Dan berapa kali perpanjangan Tidak dibatasi sahabat dunia tambang kita Selama pengusaha di perusahaan jasa pertambangan Dan berniat tetap melaksanakan atau memberikan jasa pertambangan Maka dapat diperpanjang Dan tiap kali perpanjangan, masa berlaku tetap 5 tahun Nah, itu hak-hak dari pemegang UJP, sahabat dunia tambang kita Nah, kemudian kita bahas kewajipannya Yang pertama adalah mengutamakan produk dalam negeri Nah, apabila sebuah perusahaan jasa pertambangan Akan menggunakan sebuah produk misalkan Maka harus dicari dulu, dipastikan dulu Apakah di dalam negeri ada atau tidak Tidak dimungkinkan atau tidak diizinkan untuk impor Tanpa memastikan dulu apakah barang tersebut Atau spare part yang dibutuhkan tersebut misalnya Ada atau tidak di dalam negeri Hanya boleh impor Kalau sudah dipastikan bahwa di dalam negeri tidak tersedia Nah, mengutamakan produk dalam negeri Kemudian yang kedua, mengutamakan subkontraktor lokal Sesuai kompetensinya Apabila sebuah perusahaan jasa pertambangan Atau pemegang UJP membutuhkan jasa dari subkontraktor Karena misalnya overload, maka pekerjaannya itu dibagi ke subkontraktor Atau misalnya untuk jasa non-inti Maka akan merekrut subkontraktor Maka pastikan dulu atau cari dulu apakah subkontraktor yang dibutuhkan tersebut Itu tersedia di lokal Nah, banyak pertanyaan yang muncul Definisi lokal itu seperti apa? Tidak didefinisikan Bapak Ibu apa itu lokal Akan tetapi UJP itu atau usaha jasa pertambangan itu Kita kenal ada dua macam Yang pertama yang diterbitkan oleh BKPM atau diterbitkan oleh pusat Nah, kemudian yang diterbitkan oleh gubernur atau provinsi Maka bisa diartikan sebelum cari dalam skala nasional Cari dulu usaha jasa pertambangan Baik itu inti dan non-inti itu Untuk menjadi subkontraktor kita di provinsi Kalau tidak tersedia Maka bisa cari skala nasional Sesuai dengan kompetensinya Artinya sesuai dengan bidang usaha yang akan kita berikan Nah, kemudian Kewajiban yang ketiga adalah Mengutamakan tenaga kerja lokal Sama halnya dengan subkontraktor lokal tadi Apabila kita membutuhkan tambahan tenaga kerja Maka cari dulu di lokal Nah, lagi-lagi Banyak pertanyaan di sini Lokal itu seperti apa? Lagi-lagi tidak didefinisikan sahabat dunia tambang kita Maka cari dulu di ring yang terdekat Dengan lokasi kegiatan kita Apakah itu dimulai dari RT, RW, desa, kelurahan misalnya? Silahkan, tapi mulai dari yang terdekat Nah, tentunya ini juga sesuai dengan kompetensinya Kalau tidak tersedia Kompetensi yang kita butuhkan di Lokal, maka kita bisa cari skala nasional Bahkan kalau di nasional tidak ada Dan itu harus dibuktikan ke pemerintah Kita menggunakan ekspatriat pun itu dimungkinkan Nah, akan tetapi sahabat dunia tambang kita Yang ingin kita sampaikan adalah Apabila tidak tersedia di lokal Memang boleh mencari di nasional Tapi jangan tinggal diam Jangan tinggal diam Baik itu pemegang IUP maupun pemegang UJP Harus berupaya untuk meng-upgrade Tenaga kerja yang ada di lokal Kalau kompetensinya belum memadai Upgrade Sehingga suatu saat Bisa memadai kompetensi yang kita butuhkan Atau bisa memenuhi kompetensi yang kita butuhkan Nah, kita sangat mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Freeport Dengan Nemangkawi Institute Nemangkawi Institute Didirikan oleh Freeport Tujuannya adalah untuk meng-upgrade Calon-calon tenaga kerja lokal Sehingga pada saat Freeport nanti membutuhkan Sudah tersedia Skill yang dibutuhkan di lokal Jadi sekali lagi Jangan tinggal diam Kalau kita tinggal diam Begitu tidak ada di lokal Kita cari di nasional Tidak ada di lokal Cari nasional Akibatnya nanti tenaga kerja kita Kebanyakan nasional Lokal tidak diperhatikan Maka ini seperti bom waktu Sahabat dunia tambang kita Maka sekali lagi Upgrade tenaga kerja lokal itu Sehingga suatu saat Dapat memenuhi kompetensi yang kita butuhkan Nah, pertanyaan kedua Yang sering muncul terkait dengan Tenaga kerja Mengutamakan tenaga kerja lokal ini adalah Harus berapa persen Pak? Harus berapa persen Komposisi tenaga kerja lokal Di antara seluruh tenaga kerja kita Nah Tidak mungkin sahabat dunia tambang kita Tidak mungkin pemerintah menetapkan Satu angka Yang absolut Karena berapa persen seharusnya Itu tergantung dari Kegiatan kita apa Kalau misalnya kita sebuah perusahaan jasa konsultan Dan tenaga kerja kita harus tenaga kerja yang High kompetensi Ya Kualifikasi tinggi Karena untuk menjadi konsultan Latar belakang pendidikan tinggi Pengalaman banyak misalnya Maka kalau kita sampai bisa mempekerjakan 10 atau 20 persen tenaga kerja lokal Itu sudah hebat Akan tetapi kalau kita sebuah perusahaan jasa suplai tenaga kerja Untuk unskill misalnya Dan kita mempekerjakan 80 persen lokal Itu sudah terlalu sedikit Karena yang kita suplai adalah tenaga kerja unskill misalnya Nah maka tidak mungkin ditentukan satu angka yang absolut Tergantung dengan bidang usahanya Kemudian kewajiban yang keempat adalah Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya Mirip-mirip dengan hak yang pertama tadi Artinya disini perusahaan jasa Atau pemegang UJP hanya bisa melakukan kegiatan Yang sesuai dengan bidang-bidang yang tercantum dalam UJP Begitu perusahaan jasa pertambangan atau pemegang UJP Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan bidang usahanya Itu melanggar Artinya melakukan kegiatan tanpa izin Dan akan segera dihentikan kegiatan tersebut Nah kemudian kewajiban yang kelima adalah Melakukan upaya pengelolaan lingkungan Melakukan kegiatan upaya pengelolaan lingkungan Sesuai dengan bidangnya Artinya kita pemegang UJP perlu mengelola lingkungan Kalau kegiatannya ada kemungkinan dampak terhadap lingkungan Kalau kegiatannya tidak memiliki dampak terhadap lingkungan Contoh misalnya tadi sebagai konsultan Saya pikir tidak ada dampak terhadap lingkungan Atau subkontraktor lokal tadi sahabat dunia tambang kita Semua pembelanjaan-pembelanjaan kita Mau beli apapun itu cari dulu di lokal Ada barangnya atau tidak Kalau tidak ada baru kita cari secara nasional Skala nasional Tidak ada baru kita beli atau impor Atau beli dari negara lain Kewajiban yang selanjutnya adalah Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan Nah sebagai pemegang UJP atau perusahaan jasa pertambangan Tentu kita memiliki karyawan atau tenaga kerja Dan kegiatan pada pertambangan itu memiliki potensi bahaya Dimungkinkan terjadi kecelakaan Maka kita harus mengelola keselamatan pertambangan Baik itu K3 Menghindarkan anak buah kita dari cedera akibat kecelakaan Dan menghindarkan anak buah kita dari penyakit akibat kerja Dan juga kita harus mengelola keselamatan operasi Supaya jangan sampai kegiatan operasi kita terganggu Nah kemudian kewajiban yang ke delapan adalah Menyusung dan menyampaikan laporan kegiatan kepada pemberi UJP Melalui pemegang UB atau KTT Nah artinya sebagai pemegang UJP Kita harus menyampaikan laporan kegiatan jasa pertambangan Yang kita lakukan kepada pemberi izin Yaitu pemerintah Akan tetapi disini diatur tidak langsung menyampaikan Melalui KTT Nanti KTT yang melakukan rekapitulasi Dari semua laporan perusahaan jasa pertambangan Yang beroperasi di tempatnya Kemudian rekapitulasinya itulah yang disampaikan Kepada pemerintah atau kepada kepala inspektur tambang Nah yang kesembilan adalah mengangkat PGO Mengangkat PGO PGO itu adalah sebagai pemimpin operasi untuk perusahaan jasa pertambangan di lapangan Sama halnya sebenarnya dengan KTT Kalau KTT Memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya Atau implementasi dari kaida teknik pertambangan yang baik di lapangan Untuk seluruh wilayah UJP Kalau PGO sama tugasnya membantu KTT menerapkan kaida teknik pertambangan yang baik Di area kerjanya Di area kerjanya Maka dengan kata lain PGO-PGO ini adalah pembantu KTT Maka PGO itu diangkat oleh manajemen perusahaan jasa pertambangan Dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam lampiran 1 Capman SDM no.1827 tahun 2018 Yang syarat utamanya adalah Pemimpin tertinggi atau menduduki jabatan tertinggi di lapangan Di perusahaan jasa tersebut Nah maka PGO itu diangkat oleh manajemen perusahaan jasa Kemudian perlu disahkan oleh kepala teknik tambang Nah kemudian kewajiban yang ke-10 adalah Memiliki tenaga teknis yang berkompeten Apa itu tenaga teknis yang berkompeten? Nah sudah kita bahas sebenarnya Di pembahasan sebelumnya dapat dilihat di link yang di atas ini Nah sahabat dunia tambang kita bisa melihat di sana Apa itu tenaga teknis pertambangan yang berkompeten? Apa syaratnya? Nah saya pikir akan lebih detail Kalau kita melihat video-video yang linknya ada di atas ini Sahabat dunia tambang kita Itulah hak dan kewajiban Sebuah perusahaan jasa pertambangan atau pemegang UJP Jadi laksanakan kewajiban Laksanakan kewajiban dan haknya bisa diperoleh Kemudian di pembahasan berikutnya Kita akan membahas tentang larangan dan sanksi bagi perusahaan jasa pertambangan Baik sampai disini pertemuan kita sahabat dunia tambang kita Kalau ada pertanyaan, saran, masukan atau sharing Silahkan tuliskan di kolom komentar Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, bunyikan belnya, like, share, dan juga komen Terima kasih atas perhatiannya dan semangat pagi Sub indo by broth3rmax